Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggraini dalam program heboh banget, pasti heboh! Intro Seorang remaja di Palu, Sulawesi Tengah diduga dianiaya oleh oknum polisi. Penganiaya itu terjadi lantaran korban dianggap sebagai pelaku pejam bretan. Namun siswa SMA tersebut nyatanya hanya korban salah sasaran. Dikutip dari tribunews.com pada Senin 13 Desember 2021 dalam video yang beredar. Pelajar berinisial MP itu berada di ruas jalan yang ramai. Ia kemudian diamankan seorang pria berhelem putih dan mendapatkan tindakan penganiayaan. Sampai akhirnya seorang wanita menegaskan bahwa korban bukanlah pelaku pejam bretan. Saat dikonfirmasi, orang tua MP membenarkan kejadian yang menimpa sang anak. Ia menuturkan bahwa saat kejadian MP hendak pergi menonton bola di jalan Ahmad Yani, Kota Palu. Saat sampai di lampu merah, MP melihat ada seseorang yang dijam bret. Refleks, MP langsung berusaha mengejar pelaku pejam bretan itu. Nah, saat kembali MP justru dicekik dari belakang. Ia ternyata dituduh sebagai pelaku penjam bretan tersebut. Kepala Kepolisian Resor Palu, AKBP Bayu Indrawigono mengakui, ada polisi yang menganiaya pelajar beberapa waktu yang lalu. Bayu mengaku sudah bertemu dengan keluarga korban untuk meminta maaf atas kesalahan anak buahnya. AKBP Bayu menuturkan bahwa ada dua polisi yang terlibat pemukulan tersebut, yang mana keduanya kini akan diproses hukum. AKBP Bayu menyayangkan sikap anggotanya yang tak membantu korban setelah tahu bahwa MP korban salah tangkap. Dua oknum polisi itu justru langsung meninggalkan korban begitu saja tanpa memberikan perawatan. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget. Pasti heboh. Hanya di Banjarmasinpos News Video.